Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Allahumma sallallahu wa sallam ala sayyidu muhammadin wa ala alihi wa sohbi azmain Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadin wa rasul Alhamdulillah Di video sesi tanya jawab keempat ini Anda bertanya Asyadu ber menjawab Mudah-mudahan sahabat semuanya Disehatkan, ditenangkan, diberkahi Dan Ditegarkan hatinya Serta disembuhkan segala penyakit Setelah lahiran batinnya Amin Kemudian diawali dari pertanyaan yang Pertama ya Di video yang sekarang Pertanyaan yang pertama Mohon maaf Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat Belum bisa saya jawab satu persatu Ya Karena banyak sekali Pertanyaan Yang Belum bisa dijawab Assalamualaikum Pasandi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Limbangan hadir Insya Allah Semangat optimis Semoga kita disembuhkan dari penyakit Anisiatis Psikosomatis Amin Allahumma amin Amin Ya Allahumma amin Disembuhkan disembuhkan dari penyakit Disembuhkan semuanya sahabatku Psikosomatis adalah penyakit yang dirasa di fisik tapi 90% dari psikis Psikis itu pikiran Perasaan Psikis itu pikiran Ketauhidan Itu psikis itu yang dimaksud psikis itu Medis 10% Apa Gula darah Trigeserida Asam urat Yang berkaitan dengan psikosomatis ya Kemudian kurang cairan Kurang karbohidrat Kurang gerak Ya Seperti itu Jadi yang diperbaikin juga itu semuanya Dari Pak Anwar Assalamualaikum Semoga kita semua disembuhkan Dan kita Dan bisa Mengontrol Kecemasan Mau tanya Beli obatnya Gimana kan Trigeserida saya tinggi Oke Pak Anwar Trigeseridanya tinggi Normanya 150 Kurang dari 150 Kalau trigeserida tinggi Itu menjadi darahnya lebih kental Saya ingin kalau lebih kental Aliran darah ke Jantung kurang lancar Akhirnya Nyeri Atau celetit-celetit Sampai pegal Kesini Dan berdebar Kemudian Tapi tidak semua yang berdebar Itu karena trigeserida Enggak Kemudian kalau Aliran darah kurang lancar Karena trigeseridanya Lemak darah Atau lemak jahat Itu ke arah Kepala Kemeng Kepalanya Migren Kertigo Keliengan Kalau ke tangan Kesemutan Kaki Kesemutan Pegal Kebas Seperti itu Ini disini Air kelapa Hindari Yang mengandung Yang trigeseridanya tinggi Air kelapa Santan Coklat Kacang Kenan Telur Siput Itu hindari Yang mengandung Tinggi Trigeseridanya Lemaknya adalah Diputi telurnya Kalau kuning telurnya Kolesterolnya Yang meningkat Itu tidak ada di Teorinya Tapi boleh dicoba Dipraktekan Begitu banyak Yang mengalami Maksudnya Emang gak makan telur Kecuali air Putihnya Yang putihnya Aja Justru itu Putihnya Yang meningkatkan Trigeserida Kolesterol itu Ada 4 macam Secara umumnya Kolesterol total HDL LDR Trigeserida Kalau kolesterol total Itu Apa namanya Protein hewani Lebih kecenderung Ke protein hewani Daging Dagingnya Dan sebagainya Kalau protein Nabati Itu kealah Trigeserida Kecuali Putih telur Lemak-lemak Dari daging kambing Itu juga Meningkatkan Trigeserida Gimana itu Beli obatnya Obatnya Yang digunakan Untuk Trigeserida Habsro 2x1 kapsul Sesudah makan Pagi sama malam Dan ditama Exclim Exclim ya Habsro nya ini Habsro Sudah berpulau Mempropolis Ini untuk Meripitalisasi Dan untuk Mengencarkan Adaran darah Kemudian Ada Exclim Exclim itu sekarang Sedang Gak ada Sample nya disini Cuman bentuknya Hampir seperti ini Cuman warnanya Hijau Isinya Sprinulina Dan Kitosan Dia untuk Menghancurkan Tergeserida Atau lemak darah Jadi lebih Encer lagi Ya seperti itu Pak Anwar ya Minumnya Sehari 1 saset aja Sehari 1 Dan gerak Pagi gerak Sore gerak Jalan kaki aja Yang paling bagus ya Mohon-mohon Tetap saya Saya acak ya Ibu Siapa Atun Cara menghilangkan Tenggorokan Mengganjal Sama keleangan Gimana Mengganjal Di tenggorokan Ada 2 Mengganjal Betulan Tapi Kalau orang psikosomatis Tidak mengganjal Beneran Tetapi Karena psikisnya Karena psikis Gimana Pada saat Ketakutan Kepanikan Terbayang-bayang Yang dibaca Misalkan ada Membaca Menonton Tentang Kelenjar Di Kaparing Kemudian Amandel Dan lain sebagainya Dibaca itu Sehingga Tersimpan di memori Sehingga Setiap kita panik Takut Ini terjadi Namanya spasme Di otot-otot Sini Terjadi Spasme Karena Sedang fokus Ke ini Maka terasa Spasme Di sini Padahal Di seluruh Tubuhnya Spasme Menegang Otot-ototnya Tapi karena Fokus terhadap Penyakit yang ada Di sini Yang dibacanya Yang ditontonnya Maka akan Terasa banget Terasa tercekek Mengganjal Bukan cuman Mengganjal Ada yang merasa Tercekek Sahabat Oleh sebab itu Sahabatku Santai Relax Dan nyaman Ada yang mengganjal Betulan Bisa jadi Itu karena Ada iritasi Ada peradangan Gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting Diperbaiki Kemudian Bagaimana Dengan kelingan Kelingan itu Bisa karena Darah yang rendah Bisa karena Apa namanya Tergesernya yang tinggi Bisa karena Gula darah yang rendah Paling penting Gula darahnya yang rendah Yang paling sering itu Di bawah 110 Harusnya Jangan sampai Kurang dari 110 Kalau Lebih Misalkan 180 170 Gak apa-apa 200 pun Gak apa-apa Karena jarang terjadi Orang yang psikosomatis Gula darahnya yang tinggi Gitu ya Nah jangan sampai Hipo Hipo itu terlalu rendah Ingat Selalu saya ingatkan Orang siapapun Kalau 40 Gula darahnya Itu Pasti koma Sahabatku Pasti pingsan Oleh sebab itu Naikin selalu Lemes Keringat dingin Gemetar Debar Kelengan Mata buram Itu gula darah Sering rendah Karena Makan yang kurang Air manis yang kurang Ada banyak orang yang Takut banget Gula darah tinggi Makanya Jarang makan Manis Pada saat Psikosomatis Wajib Minum manis Dan wajib Makannya nasi Seperti itu Kemudian herbanya Apa Herbanya dikasih Habsoro Sama Ini LVN Kalsi Karena ada Omega 3 6 dan 9 Ya Pagi Malam 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 Sehari Satu kapsul Kemudian Ada A Supaya Enggak Keliengannya Ada Omega 3 6 dan 9 Sama A Apanya Disini Sekali Sama Masalah Namun Teratasi Kemudian Ditambah Dengan Habspro Habsoro Bipolin Propolis Gunanya Apa Untuk Ini Untuk Memperbaiki Yang Apa Namanya Otot Otot Yang Disini Sama Otot Otot Yang Mengarah Ke Kepala Sehingga Keliengan Nah Kemudian Keliengan Juga Bisa Karena Kurang Tidur Ya Karena Megang Handphone Terus Maka Jam Sembilan Wajib Kita Stop Handphone Itu Di Off Simpen Jauh Dari Tempat Tidur Kita Makasih Cara Mengatasi Jika Ada Yang Dirasa Untuk Berpikir Positif Gimana Ya Kadang Suka Beralih Ke Negatif Terus Takut Ini Dan Itu Nah Dulu Sebelum Terjadi Psikosomatis Itu Bapak Ibu Itu Positif Banyaknya Contoh Perut Perih Perut Perih Apa Apa Positif Positif Kenapa Perut Perut Oh Sudah Jam 10 Saya Belum Makan Kenapa Belum Ada Otaknya Belum Terpikir Tentang Penyakit Penyakit Kanker Penyakit Jantung Penyakit Apa Belum Terpikir Tentang Tanda Tanda Kematian Belum Ada Disini Di Memori Kita Belum Ada Tapi Begitu Kita Kejadian Psikosomatis Banyak Melihat Membaca Tau Penyari Tau Di Google Nonton Dan Sebagainya Tentang Penyakit Penyakit Yang Mengerikan Maka Begitu Perih Di Lambung Teringat Apa Yang Ada Disini Karena Yang Udah Disini Terputar Dengan Otomatis Jadi Pikiran Negatif Itu Putaran Saja Putaran Yang Ada Disini Gitu Kan Dulu Perut Perih Yang Terputar Apa Oh Kalau Dulu Perut Perih Disininya Mengatakan Harus Dima kasih Tetapi Kalau Sekarang Sedang Sekosomatis Bukan Warung Nasi Yang Diinget Bukan Nasi Yang Diinget Bukan Makan Yang Diinget Tapi Begitu Perut Perih Yang Diinget Apa Yang Diinget Wah Disini Terputar Apa Wah Ini Kayak Yang Saya Baca Ini Kanker Di Lambung Ini Tukak Lambung Tuh Jadi Yang Bikin Negatif Itu Bukan Dengan Sendirinya Kita Sendiri Yang Memasukannya Tapi Diawali Memang Dengan Trauma Psikis Sejak Kejadian Tersebut Misalnya Kejadian Kejadian Yang Menakutkan Waktu Misalkan Dirawat Tugd Tiba-tiba Lemes Seperti Itu Kemudian Contoh Lain Ketika Kenapa Negatif Yang Ada Karena Ini Seperti Air Ini Kalau Air Ini Gelas Ini Selalu Saya Sampaikan Gelas Ini Air Ini Kalau Diminum Apa Ya Putih Air Putih Gak Ada Karena Diisinya Air Putih Coba Kalau Ini Isinya Apa Teh Manis Kenapa Karena Saya Isi Jangan Teh Manis Maka Diminum Berasanya Teh Manis Coba Kalau Isinya Comberan Maka Yang Terminum Apa Comberan Sehingga Pikiran Positif Dan Jangan 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 Berpikir Gimana Cara Menghapus Yang Emang Handphone Gak Bisa Tapi Apa Gimana Air Teh Ini Misalkan Air Teh Ada Segini Udah Terlanjur Tapi Gak Boleh Dibuang Gak Bisa Dibuang Ini Karena Nempel Di Ini Misalkan Di Lem Tapi Disuruh Anda Buang Ini Emang Suruh Di Rubah Menjadi Putih Jernih Padahal Ini Air Teh Bagaimana Caranya Tapi Tanpa Membuangnya Caranya Sedikit Sedikit Dikasih Air Jernih Air Jernih Air Jernih Hal Hal Positif Hal Positif Hal Yang Menyejukkan Hal Tentang Tauhid Tentang Mengenal Allah Ilmu Tentang Zikir Salawat Terus Zikir Terus Dan Jangan Ditamat Menonton Membaca Tentang Penyakit Penyakit Tentang Gaib Gaib Jangan Dulu Itu Itu Tandanya Lama Lama Itu Jadi Apa Tadinya Air Teh Menjadi Air Putih Jernih Kenapa Padahal Ga Dibuang Tehnya Tapi Dengan Ditambahin Terus Otak Kita Pun Sama Alam Bawah Sedat Juga Memori Kita Juga Sama Tidak Bisa Didelet Tidak Dibuang Tidak Bisa Tetapi Stop Dengan Negatif Negatif Tetapi Banyakin Tapi Tanpa Sengaja Kita Lihat DWA Ada Yang Mengobatinya Hal itu Mengobatinya Cuman Gitu Tambahkan Hal-hal Yang Positif Ke Memori Kita Melalui Mata Telinga Kemudian Stop Menonton Dengan Mata Dengan Telinga Mendengar Hal-hal Yang Menakutkan Simple Aja Simple Aja Pak Zainuri Assalamualaikum Kang Saya Selalu Saya Selalu Mengikuti Penjalan Kaseb Tapi Bagaimana Cara Odan Obatnya Cara Order Herbal Kita Mudah Sekali Anda Gak Usah Menyeluarkan Uang Dulu Santai Aja Kalau Dengan Kami Itu Santai Aja Jadi Nama Nama Nomor Handphone Alamat For the Post Herbal Apa Yang Dipesan Habspro Misalkan Sama LPN Kalsi Habsro Sama Habsro Dua Botol LPN Kalsi Dua Box Misalkan Nah Kemudian WA Ke call center LPB Center Jam 9 Sampai Jam 3 Untuk pelayanannya Di luar jam itu Tidak diterima Kemudian Harus sabar Karena ngantri Kemudian Pembayarannya Lewat transfer Sesudah Produk Diterima Setelah Obat Diterima Pegang Bapak Ibu Lewat JNT Maka Silahkan Transfer Masalah Ongkir Kasih Kepada Kurir JNT Seperti itu Pasih Saya Sekosematif Sekarang Udah Agak Nggak Sesek Lagi Udah Lama Saya Tidak Konsumsi Gula Setelah Saya Ikuti Saran Pasih Minum Gula Malah Saya Sesek Kenapa Bisa Demikian Nah Karena Sikisnya Minum Gulanya Gulanya Gula Apa Dulu Kalau Gula Yang Saya Sarankan Gula Pasir Gula Batu Nah Kalau Gula Kelapa Gula Gula Merah Pasti Nyesek Kenapa Tergeser Naik Bikin Nyesek Dia Oksigen Kurang Bagus Ke Jantung Pada Saat Tergeser Kita Naik Maka Yang Diutamakan Anda Bukan Gula Pasir Pastikan Kalau Bapak Ibu Menggunakan Gula Pasir Atau Gula Batu Nggak Bakal Menjadi Sesek Justru Akan Menjadi Segar Kecuali Kalau Minum Gula Selain Gula Pasir Dan Gula Batu Atau Malah Dikasih Air Kelapa Waduh Banyak Banyak Sekarang Kelapa Hijau Nggak Boleh Mau Hijau Mau Hitam Mau Biru Jangan Kalau Sedang Sikosomatis Kalau Sedang Tergeser Tinggi Itu Nggak Boleh Minum Itu Walaupun Itu Bagus Jadi Seseknya Bukan Dari Gula Yang Saya Sarankan Gula Pasir Gula Batu Justru Bagus Nah Abdo Lagi Minum Gula Pasir Minum Teman Sangat Bagi Yang Masih Belum Terkontrol Pikirannya Belum Cuek Seperti Itu Apa Obatnya Obatnya Kalsi Malam Satu Saset Karena Disini Untuk Memperbaiki Kealiran Darah Ke Jantung Otak Sama Ketangan Dan Kaki Kemudian Ada Lisin Juga Untuk Memperbaiki Lambung Dan Habsro Jangan Lupa Ini Selalu Habsro Pagi Soma Malam Habsro Kemudian Assalamualaikum Kang Asep Saya Kalau Mau Tanya-tanya Obat Langsung Ke Kangan Sip Nomor Yang Bisa Di Hubungi Yang Mana Yang 0822 99 21 99 88 Ya Silahkan Jam Kerjanya Jam 9 Sampai Jam 3 Sore Kemudian Dimana Kliniknya Ada WA Enggak WA 0822 99 219 98 Klinik Kami Hanya Ada Di Cawang Klinik Psikosomatis Khusus Dan Yang Di Jakarta Timur Di Cawang Itu Klinik Medis Dari Tahun 2004 Sampai Sekarang Masih Ada Lengkap Disana Tapi Yang Psikosomatis Khusus Kesini Tapi Karena PKM Ini Hanya Menyediakan Herbal Konsultasinya Nah Kita Jawabannya Ada Disini Semua Sebetulnya Saya Buat Ini Buku Karena Pertanyaan Yang Sama Itu Itu Aja Psikosomatis Pertanyaan Cuma Itu Itu Aja Maka Secara Medis Psikologis Tauhid Ada Disini Maka Ini Penyembuhan Pemulihan Secara Psikosomatis Cemas Dan Asam Lamuk Secara Trilogika Medis Psikologis Dan Tauhid Seperti Ini Bisa Dipesan 0822 99 219 988 Ini Seperti Itu Kalau Mau Beli Herbanya Nomor Yang Bisa Dihubungi Berapa Tadi Udah Ya Kang Sif Ini Kan Sekarang Wajib Vaksin Sedang Saya Ada Masalah Lambung Siposomatis Apa Nanti Pengaruhkan Kalau Dipaksin Sedang Berita Berita Di Habis Vaksin Banyak Masalah Saya Pengen Pulang Harus Naik Pesawat Dan Kapal Mohon Pencerahannya Kang Nah Ada 13 Atau Maksimal 17 Kondisi Tubuh Manusia Yang Harus Menghindari Vaksin Satu Masalah Riwayat Jantung Hipertensi Yang Sudah Pernah COVID Yang Kemudian Yang Masalah Psikosomatis Karena Suka Taki Kardi Berdebar Itu Kita Bicarakan Sama Dokternya Nah Kemudian Yang Kelima Ibu Hamil Terutama Trimester Satu Dan Trimester Dua Yang Yang Enam Itu Orang Yang Masalah Masalah Di Paru TBC Itu Hindari Ya Karena Akan Bahaya Kemudian Riwayat Asma Kemudian Riwayat Apa Namanya Pengentalan Darah Kemudian Riwayat Glukosa Yang Sedang Rendah Hipoglikemi Dan Diabetes Diabetes Itu Harus Dihindari Bilang Sama Dokter Memang Kondisi Sekarang Serba Salah Di Vaksin Kita Sedang Kondisi Kurang Bagus Gak Dipaksin Harus Memerlukan Nah Itu Cari Yang Terbaik Buat Bapak Ibu Yang Minimal Resikonya Seperti Itu Ya Kalau Mau Nanya Herbalnya Gimana Boleh Langsung Ke Tidak 2299219988 Dari Pak Juwana Dari Pati Psikosomatis mudah capek Apa obatnya Mudah capek itu karena Satu aja Energi dalam tubuh kita Energi, kalori Tenaga sedang turun Kenapa turun? Karena glukosanya sekurang dari 110 Kenapa kurang dari 110? Karena asupan karbohidrat dan gulanya kurang Cuma aja itu aja Dan ingat gula darah itu turun naik setiap jam Berkantung terhadap Makannya, istirahatnya Aktifitasnya Aktifitas fisik dan psikis Yang keempat karena Pikiran ketakutan Kepanikan itu cepat menurunkan gula Gula darah Kalau gula darah lemes Maka akan lemes, cepat lelah Ngos-ngosan Dan yang kelima adalah Ngos-ngosan atau cap Cepat-capet karena Kurang cairan dan kurang oksigen Maka oksigen harus Masuk CO2 harus keluar Pak Ahmad Kang Asep Kalau makannya Pakannya ayam Tempe tahu Boleh Tidak digoreng Dan untuk minuman susu energen Tekotak Boleh Digoreng sekali-kali Tahu tempenya Ayamnya Kemudian Minuman susu energen Dan tekotak Boleh Kalau Bapak Ibu Biasa minum susu Boleh minum susu Energen boleh juga Tekotak juga boleh Pada saat Sedang lemes Adanya tekotak Minum tekotak Adanya Apa Air gula Minum air gula Kalau saya selalu bawa Gula pasir yang sasetan Langsung gini aja Kalau sedang Ngisi seminar Kemudian gula Saya rendah Langsung minum Seperti itu Oke Kang Asep Saya merasakan Sudah nyaman Ini lanjutkan Atau tidak Dilanjutkan Bapak Ibu Saya masih Sekarang masih minum ini Kemudian Kalsium Dan Bimax Nah Bimax ini Sekaligus Ada pertanyaan Gimana Cara aturan minum Bimax nya Saya sudah Kesan Memang Sudah enakan Walaupun Baru Hapsur sama Kalsi Nah Bimax ini Beliau Merasakan Ini Bimax ini Ada Lima macam Di dalamnya Ada gamat emas Gamat emas Untuk di Pankreas Kemudian Untuk di Lampung Untuk di Usus Kemudian Ada Akar pasak bumi Untuk Fungsi jantung Sama aliran darah Supaya tidak kental Darah Kemudian Ada Di dalamnya Ada purwacing Purwacing itu Untuk sembelit Yang psikosomatis Kan suka susah BAB Kemudian Sembelit Kemudian Pipisnya Supaya lancar Di ginjalnya Di tulangnya Dan Ada Untuk seseknya Ada disini Ada merica hitam Ada seseknya Yang pengciumannya Hilang Dan yang Masalah Positif COVID Itu sudah Terbukti Alhamdulillah Banyak yang Kembali negatif Ini Kayaknya dua macam ini Ini sama Hapsulo Ini Satu kapsul Ini satu kapsul Pagi Malamnya Ini satu kapsul Ini satu kapsul Malamnya Jadi Terus dikonsumsi Kalau Ayahnya yang kena Maka Dua kali sehari Tapi kalau Takut kena Anak-anaknya Sama istrinya Maka minumnya Sehari Satu kapsul Satu kapsul Saja Malam aja Cukup Insyaallah Sehingga Yang namanya Virus Infeksi virus Apapun Seganas apapun Kalau Daya tahan tubuh Kita sedang bagus Imun sedang bagus Bukan vitamin Yang ditingkatkan Vitamin sama sayur Yang dibuat-buan Sudah cukup Tapi Imunitas Yang diperbaiki Tentaranya Yang diperbaiki Ya Tentaranya Yang diperbaiki Ya Sehingga Apa Daya tahan tubuhnya Bagus Walaupun tertular Tidak bakal terjangkit Jadi Menggunakan ini Yang belum terkena Ataupun Yang sudah kena Minumnya ini Cuma beda dosisnya Demikian Sahabat-sahabat Yang bukunya ini Ada pertanyaan Banyak banget Jadi Jawabannya ada disini Semua Ini rangkuman Yang saya bikin Saya langsung tulis sendiri Kalau Sahabat-sahabat Membaca buku ini Sama dengan Ngomong dengan saya Seperti anda Sedang ngobrol Dengan saya Langsung Seperti itu Saya memang Sengaja dibikin Seperti itu Sembilan Seratus Sembilan Delapan Halaman Kalau tidak salah Ini enak Dibacanya Kemudian Tebalnya segini Tidak tebal banget Tidak tipis banget Enak dibaca Mudah-mudahan Bermanfaat Sahabatku Yang menyembuhkan Hanya Allah Ini semuanya Hanya sekedar Apa namanya Apa namanya Ikhtiar kita Tapi ikhtiar juga Harus pas Harus tepat Harus sesuai dengan Faktanya Mudah-mudahan Sahabatku Disembuhkan Disehatkan Ditenangkan Salawat Jangan lupa Seribu kali Sehari minimal Assalamualaikum Assalamualaikum Di dalam hati Kemarin di Bandung Saya bertemu Dengan tiga orang Yang psikosomatis Kebetulan ada Di seminar Apa namanya Lunas Utang Dan Riba Cara Wisni Sariah Lunas Utang Dan Riba Eh kebetulan Beliau juga Ingin datang Ke sini Ke Bekasi Tetapi ada Ketakutan Halangan Takut apa Takut ini Nah pas saya kesana Ada Waktu untuk Ikutan seminar Sekaligus ada Terapi masalahnya Di akhir seminar tersebut Gitu insyaallah ya Di Bandung Setiap hari Selasa Insyaallah Di kota-kota yang lain Belum dimulai lagi Karena ada Penyekatan BKM Baik terima kasih Sahabatku Dikonsumsi terus Yang punya Udah punya ini Minima Ini tiga macam ini Itu udah luar biasa Atau ini Yang mas Psikosomatis ini Cukup ini aja Dua Udah ini Udah beres Lanjut Kemudian Dilanjut terus Diminum terus Ya seperti itu Seger Lebih Seger Makan Air putih Air gula Atau gulanya Dan Senyum 20 kali sehari Kemudian jalan kaki Deketin Diri ke Allah Senyum Banyakin bicara dengan Banyak orang Jangan menyendiri Pada saat menyendiri Kita akan banyak Melihat handphone Maka yang dilihat Yang negatif-negatif Demikian sahabat Mohon maaf Lainan batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh